Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara gelar sosialisasi tata cara usulan data serta verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial DTKS tahun 2022 yang digelar di lantai 2 Rumah Makan Tarukos 1 Rabu 21 Desember 2022. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, PLT Kepala Dinas Sosial, Puluhan Operator 6NG, TKSK, serta Pendamping PKH Selampung Utara. Wakil Bupati Lampung Utara Ardian Saputra berharap kegiatan sosialisasi DTKS para peserta yang mengikuti dapat menerapkan materi yang diterangkan hari ini ke lapangan sehingga dapat tepat sasaran kepada penerima. Di tempat yang sama, PLT Kepala Dinas Sosial Gadrianto Abung menambahkan banyak program yang turun dari Kementerian Sosial, untuk itu harus tetap disupport dari segi data. Hal tersebut berawal dari kelurahan dan desa. Kepala Dinas Sosial Gadrianto Abung menambahkan banyak program yang turun dari Kementerian Sosial, tapi kita harus men-support dari segi data. Data itu adalah berawal dari kelurahan dan desa masing-masing. Tentunya ini harapan kita semua agar semua bantuan tersebut dapat tepat sasaran. Dari Lampung Utara, Julianto melaporkan.